Halo semuanya, selamat datang kembali di Old Coins Update Jadi di Old Coins Update hari ini kita bakal review Untuk coin, Cardano dan juga XRP Anyway, sorry teman-teman kalau misalnya suara saya gak begitu Seperti biasanya ya, karena memang posisi lagi kurang sehat So, kita bakal start untuk Cardano ya Jadi saya bakal langsung update cepet aja Pertama Cardano disini yang kita pilih ya Kenapa? Karena di like sama teman-teman ya Jadi saya bantu like juga nih Jadi total ada 9 likes Dan kedua terbanyak itu adalah XRP So, kita bakal start dari Cardano terlebih dahulu Dan untuk mengupas Cardano Saya akan mulai dari time frame weekly Supaya teman-teman punya gambaran ya Jadi kalau teman-teman lihat saat ini Cardano itu kan posisinya sedang dalam keadaan sangat bearish Beberapa waktu lalu kita sempat ngeliat Cardano ada upaya Untuk dia recovery Dan berusaha untuk kembali di atas key levelnya dia Di kisaran 0,4 dollar ya 0,44 dollar lah lebih kurangnya Atau Well, maybe kalau kita bisa adjust sedikit Ini jatuhnya kayaknya di kisaran Oke, horizontal rate Sebentar ya, saya ganti dulu Ini di kisaran 0,425 kali ya 0,425 dollar Jadi kalau kita lihat disini Cardano tuh sempat mempertahankan level tersebut beberapa kali Setelah berhasil di breakdown It becomes resistance Oke, 1, 2 holding Kemudian 1, 2 holding Fake out Habis itu dia kembali turun ke bawah cukup signifikan Dan faktor yang menyebabkan hal itu adalah SEC ya Dimana SEC mengatakan bahwa Cardano disini Menjadi salah satu crypto Yang dianggap sebagai aset securities Jadi Cardano, Matic, kemudian BNB BNB sih Binance-nya ya Cardano, Matic, dan Solana itu akhirnya kena dampak serangan lah ya Dari SEC Jadi dari segi harga tuh ada sempat mengalami penurunan Nah, untuk minggu lalu Closing Cardano itu sebenarnya cukup baik Karena kita melihat ada bullish engulfing pada closing weekly Dan di closing minggu ini Kita melihat ada potensi doji candle Atau membentuk semacam hammer pattern Dimana tail candle ke bawah itu cukup panjang Mengindikasikan bahwa mereka mengkonfirmasi area support yang ada di level tersebut Nah, jika seandainya Cardano disini Belum mampu untuk recovery di atas 0,3 dolar Maka ada potensi untuk kita kena rejection lagi Dan akhirnya bisa membawa kita ke area yang lebih rendah Jadi jatuhnya Proses ini mungkin bisa jadi rebound hanya untuk lower high saja Sebelum akhirnya dia meneruskan penurunannya Oke, karena memang secara struktur Even untuk time frame weekly saat ini Ini tekanan banishnya masih cukup kuat Ya, tekanan sellers masih cukup kuat Tapi kalau lihat overall Ya, in the end ini kita bisa consider sebagai potensi higher low-nya Untuk next bull run-nya Jadi kalau saya melihatnya Cardano Terlepas dari tekanan sellers yang cukup signifikan ya Saya tetap melihat bahwa area pada Cardano saat ini Itu masih bisa di consider sebagai area Untuk kita melakukan akumulasi Jadi kayaknya Kalau buat saya sih personally Saya melihat antara area 0,35 5 dolar Sampai dengan di area 0,3 dolar Ini adalah area yang berpotensi untuk direvisit oleh Cardano Pada pergerakan berikutnya Jika dia berhasil reclaim Di area resistance tersebut Sementara area di bawah 0,3 dan 0,245 ini Ini menurut saya adalah area yang cukup ideal Untuk dipertimbangkan Melakukan akumulasi kembali Kalau misalkan teman-teman memang percaya Cardano disini Bisa kembali bullish ya Pada next bull run Which is Cardano ini kan adalah salah satu coin top market cap Dan dari dulu Kenapa saya juga istilahnya cukup confident dengan Cardano adalah Dia cukup baik dalam melakukan development Jadi dia bukan tipikal yang jorjoran buang uang Untuk marketing Lebih banyak kepada untuk proyeknya sendiri Jadi proyeknya itu dijalankan Dan pada akhirnya Ya banyak juga lah ya Yang tertarik untuk ngebangun proyek-proyek Di atas jaringan Cardano Oke Dan kalau kita lihat dari time frame daily Saya pikir posisi kita saat ini bisa dikatakan terkonsolidasi Namun Good newsnya Sudah sempat ada break ya disini Jadi tadinya proses disini Kalau kita lihat disini adalah high Kemudian inside bar Kemudian harga turun lagi Ada sedikit retrace Turun lagi Bukan retrace lah ya Ini kayak berhenti sejenak Habis itu turun lagi Sempat holding disini Dan akhirnya dia sukses Untuk create yang namanya lower low Ya dari low sebelumnya Dan Otomatis kalau kita sudah create lower low Ada potensi ini bisa dikatakan sebagai area lower high nya Nah Posisi lower high tersebut lah Yang sudah berhasil di break Jadi untuk saat ini Kalau kita lihat sekilas Ada indikasilah Cardano itu bisa ter-rebound dulu Ya Atau proses reversal itu bisa terjadi Tapi tidak Menghilangkan fakta bahwa Secara keseluruhan pergerakan kita From the very top To the very bottom Ini adalah Merupakan Pergerakan impulsifnya Jadi proses rebound yang terjadi Itu bisa saja sifatnya korektif Untuk testing Hanya terhadap area tertinggi sebelumnya Jadi sebetulnya Saya melihatnya Cardano itu belum siap banget lah Untuk rally signifikan Tapi Untuk kita melakukan akumulasi Saya pikir ini sudah cukup ideal Salah satu considerationnya adalah Area kita Saat ini Dengan area di bawah Ini sudah semakin dekat Jadi di compare dengan teman-teman Yang mungkin dulu FOMO belinya Cardano Pada saat harga lagi di puncak seperti ini Ini menurut saya Dari segi buffer risknya pun Lebih better gitu ya Dibandingkan dengan Teman-teman yang beli Mungkin sudah dari di atas Jadi kalau misalkan Anda mau consider Untuk melakukan akumulasi Pada Cardano Ini menurut saya Adalah salah satu area Yang cukup tepat Minimal kalau misalnya Teman-teman kurang begitu confident Coba aja dulu Dengan cicil Misalkan 25% Yang dimasukin Jadi kalau misalnya teman-teman Memang menyediakan Let's say cash Let's say Sebenarnya 10 juta Untuk belanja di Cardano Beli 25% pun Saat ini menurut saya Tidak masalah Karena harga pada Cardano Cukup murah Di range price saat ini Oke Dan Saat ini kita lagi testing Terhadap area Fibo juga ya Jadi kelihatannya Fibo 50% Dengan 61.8% Itu di tengah-tengahnya Ada level psikologis Di 0,3 dolar Dan tampaknya Cardano tuh masih Kesulitan Untuk reclaim area tersebut Dan Yang ada kita lihat Saat ini Ya sebatas Konsolidasi aja Jadi antara topnya Ke bottomnya Lebih kurang Seperti ini Teman-teman sekalian Nah yang satu lagi Perlu di notice adalah Besok hari Senin Itu pembukaan Dari candle Monthly Sebetulnya Kalau kita lihat Di market crypto ya Sebenarnya dari Sabtu kemarin Udah berjalan gitu ya Tapi kalau kita Berbicara di market Secara umum Market secara garis besar Seperti Misalkan S&P 500 Anda gak akan Lihat candle Monthly-nya Karena baru akan Open besok Teman-teman sekalian Ya Ini baru candle penutupan Di bulan Juni Dan next candle Adalah candle penutup Candle pembukaan Di bulan Juli That's why Saya pikir market Terlalu awal Kalau misalkan kita Untuk mempertimbakannya Untuk melakukan transaksi Terutama buat teman-teman Yang agresif Saya pikir ada Baiknya kita Stay away dari market dulu At least sampai Pergerakan di hari Senin Jadi biarkan Si market itu Create range ya Ada highest-nya Ada lowest-nya Kemudian kita baru Bisa menentukan Ini kira-kira Arah market akan Dibawa kemana gitu Karena market baru open Di hari Senin Dan untuk candle monthly Makanya saya pikir Ya perlu banget Kita waspada Apalagi Gak cuma candle monthly loh Tapi juga candle weekly Yang baru close Besok jam 7 pagi Di hari Senin Alright So untuk Cardano Lebih kurangnya Saya lihatnya Area-nya seperti itu Jadi kalau misalkan Kita melihat ada Possibility rebound Jatuhnya adalah Rebound corrective Atau rebound yang berpotensi Untuk menjadi Lower high-nya saja Ya Boleh di-buy gak? Ya sebenarnya Kalau dengan pertimbangan Yang tadi kita bicarakan Ya teman-teman sekalian Dimana kita melihat Pada time frame yang Seperti panjang ya Kalau kita lihat disini Overallnya kan Cardano Perlahan-lahan Sudah mulai ada upaya Untuk recovery Anda bisa lihat disini Dia start create Higher high Dan disini adalah Low terakhirnya Which is ini ada potensi Create higher low Kalau kita lihat Dari time frame panjangnya Sebenarnya disini Tidak ada proses Terciptanya lower low ya Yang ada adalah Cardano disini gagal Untuk create yang namanya Lower low Jadi jatuhnya dari sini Anda bisa lihat Ada terbentuk yang namanya Higher low Nah paling tidak Kalau misalkan Cardano Berhasil recovery Di atas 0,3 dolar saja Paling tidak Kita mungkin akan retest Terhadap area supply Yang terdapat Pada kisaran harga 0,3150 Sampai 0,32 dolar Atau 0,32 dolar Lebih kurangnya Dan pergerakan Atau progress pada Cardano Saya melihatnya juga Membentuk semacam channel Jadi kalau teman-teman Gunakan time frame 1 jam Anda mungkin bisa Mencoba untuk memplot Terhadap posibilitas Cardano rebound Terlebih dahulu Untuk testing Ke area supply nya Jadi istilahnya Long pada Cardano Ini untuk mencari Potensi ngejar Ke supply zone nya saja Sementara Kalau teman-teman Mau mempertimbangkan Melakukan short pada Cardano Menurut saya Saat ini Posisinya agak Di tengah-tengah Kalau berbicara long Ya jelas sekali Kita posisinya Cukup oke lah Karena agak Sedikit dekat Dengan area bottom nya Jadi itu bisa jadi Satu pertimbangan Untuk teman-teman perhatikan Lalu Pada pergerakan Cardano Beberapa hari yang lalu Lebih tepatnya hari Jumat Kita melihat Dia berhasil Create higher high Sudah berhasil break Tapi Rejection yang diakibatkan Oleh sentimen negatif Ya Daripada SEC Yang katanya Menolak ya Daripada dokumen Yang diberikan oleh BlackRock kayaknya ya Seperti ETF spot Sebenarnya bukan menolak Tapi lebih kepada Katanya ada yang kurang Untuk dilengkapi Kita melihat Harga mengalami rejection Pada beberapa kripto Yang memang Posisinya dalam Keadaan bullish Mungkin kita bisa lihat Sebagai contohnya LTO Dia mampu Create higher high Setelah rejection tersebut Jadi dia tetap Mempertahankan Sentimen yang cukup positif Contoh lain Kita melihat Dogecoin Dogecoin Wow Oke dia baru rebound ya Teman-teman sekalian Tadi saya baru inform juga Soal Dogecoin Terbentuk konsolidasi Di sini Dan konsolidasi ini Bisa ngelit kita Ke arah breakout Ya Tepatnya tadi Baru banget tadi But I don't know ya Teman-teman sekalian Karena progressnya Yang cukup signifikan Impulsive seperti ini Mungkin nanti bisa Diiringi dengan pullback Untuk kita re-entry Di Dogecoin Contoh lain ya Seperti Dogecoin Anda bisa lihat di sini Rejection masuk Tapi kemudian dia recovery Dan mampu create higher high Nah untuk posisinya si Cardano Itu berbeda Ya setelah rejection Kita berusaha untuk recovery Tapi cuma sebatas lower high saja Ya jadi yang terlihat adalah Cardano di sini Memiliki area supply Untuk sellers ya Bisa saja kembali lagi Pada area tersebut Sementara untuk struktur di dalamnya Atau internalnya Anda bisa lihat di sini Kita mampu create yang namanya higher high So technically Ini adalah area higher low kita Dan ini adalah higher high kita Ya lebih kurangnya seperti ini Jadi kalau misalnya teman-teman Bisa lihat di sini Di sini sebenarnya ada area demand Ya demand minor Dan pada dasarnya Struktur yang terbentuk di sini Adalah higher high Dan higher low sequence Tapi untuk struktur internal Di dalam pergerakan ini Ya Selama Cardano belum berhasil Break out dari supply zone Maka probabilitas untuk dia nganjak Jadi lebih tipis Tapi kalau misalkan Teman-teman melihat nanti Cardano mengalami rejection ya Pada area supply-nya Dan kemudian kita memasuki Fase koreksi untuk retest Terhadap area di bawahnya Nah ini bisa menjadi Kesempatan juga Untuk teman-teman Consider melakukan entry long Pada Cardano Ya dengan pertimbangan Bisa retest ke area supply Di atasnya Oke Saya pikir banyak sekali Genara yang bisa dimanfaatkan Untuk Cardano Teman-teman kalau misalnya Berlecana untuk melakukan short Dengan concentration Di dekat area supply zone-nya Juga menurut saya Nggak ada masalah Karena ini kembali lagi Tergantung Dari masing-masing trader Nelihatnya seperti apa Gitu ya Karena so far saat ini Untuk Cardano Kita bisa katakan juga Kita masih dalam keadaan Terkonsolidasi Di dalam range Yang semakin menyempit Dan pada akhirnya Breakout-nya kemana Itu yang akan menentukan Pergerakan harga Pada Cardano Untuk berikutnya Oke Dan ini yang perlu Diperhatikan Kalau menurut saya ya Tergantung nanti Dia breakout-nya ke arah mana Breakout ke atas Maka bisa dipertimbangkan Untuk break and retest Senario Jadi bisa dimanfaatkan juga Seperti ini Untuk retest sampai ke atas Jadi saya pikir Banyak opportunity Yang bisa dimanfaatkan Tapi saya personally Mungkin akan lebih nyaman Kalau melihat Cardano mengalami pullback Dan di bawah Kita mendapatkan Reaction seperti ini Jadi kita bisa Manfaatkan untuk Melihat Cardano Rebound kembali Karena Posisi kita Sangat dekat dengan Area major support-nya Dia Oke Mudah-mudahan cukup Jelas ya Untuk penjelasan saya Seputar Cardano Dan berikutnya Kita akan tambahkan Lagi informasi Untuk seputar XRP XRP disini Kalau kita lihat Di higher time frame Seperti daily Bahkan weekly ya Kalau kalian melihat Di weekly Kita tuh prosesnya Sebetulnya sedang Berada di dalam trendline Dan trendline ini Cukup oke Dalam mempertahankan Pergerakan pada XRP Dan Areanya sendiri Untuk key level kita Itu ada di 0,535 dollar Dan di bawahnya Ada di 0,42 dollar Pergerakan XRP Sebelumnya Itu mampu Create higher high Dan Kita sudah lihat Juga ada potensi Higher low Yang sudah tercipta disini Lalu Harga berusaha Untuk recovery Dan break Di atas 0,53 Tapi kita belum berhasil Jadi yang kelihatannya Disini adalah Seperti semacam Double top scenario Bisa aja Membuat XRP Terpullback lagi Dan retest Ke area 0,42 dollar Tapi kalau menurut saya Anywhere ya Antara kedua area ini Ini adalah area yang menurut saya Cukup ideal Untuk dipertimbangkan Melakukan akumulasi Jadi kalau teman-teman Percaya bahwa XRP Memang bisa menjadi Pilihan coin yang Cukup oke ya Pada next blue run Ini pun sebetulnya Menurut saya sudah cukup oke Untuk dipertimbangkan Melakukan akumulasi Padahal XRP Tapi kalau dari segi porsi Seandainya tadi Cardano 25% Mungkin XRP Karena dia sudah ada Penguatan sebelumnya Saya mungkin akan Masuk di area ini Mungkin saya akan Bagi jadi 10% saja Jadi kita cicil Lebih kecil lagi Karena posisi kita Sudah agak di atas Lain cerita Kalau nanti kita dikasih Dip Kita bisa beli lagi Dengan jumlah Yang mungkin lebih besar Dan kalau kita lihat Pada time frame Hourly-nya Jadi XRP Kemarin banget Sebetulnya kita sempat Update ya Di advance group Saya juga melihatnya Di sini bahwa XRP itu sebenarnya Oke banget gitu ya Untuk kita melakukan long Salah satu Consideration-nya Adalah kita melihat XRP sebelumnya Itu bergerak di dalam Inverted head and shoulders Dan sudah berhasil Breakout Pada time frame daily-nya Jadi setelah Dia retest terhadap Trendline-nya Atau neckline-nya Saya pikir ini bisa Menjadi sebuah Opportunity Untuk XRP rebound Dan tampaknya XRP hari ini Mengalami penguatan Setelah adanya Rumor Terkait dengan Gary Gensler Yang berencana Untuk mengundurkan diri Karena Dikawatirkan Akan ada Internal investigation Jadi istilahnya Dia mengundurkan diri dulu Mungkin supaya Gak terlalu malu lah Ibaratnya seperti itu Ya Dari data Atau informasi ini Ya saya gak tau sih Ini sebenarnya baru Atau gimana Tapi tadi di group Juga dapat info seputar ini Mungkin hal tersebut Yang menyebabkan XRP akhirnya mengalami Rebound yang cukup Signifikan ya Dalam Sekitar jam 9 pagi Sampai jam 10 pagi Tadi pagi lah Lebih tepatnya Lalu Lalu Yang saya perhatikan saat ini Adalah bagaimana XRP Mampu mempertahankan Area demand zone Yang ada disini Dan memberikan reaksi Yang cukup positif So far Selama Dua kali berturut-turut Jadi ada retest disini Dua kali Dan XRP Terkonsolidasi Di tengah-tengahnya Akhirnya XRP berhasil rebound Impulsive Ya Dengan volume Ya Volume nya lumayan lah Ya kalau kita lihat Untuk suukuran weekend Lalu Dia close Di atas trend line nya Dan mampu Mempertahankan Di atas area trend line nya Jadi jatuhnya Seperti ada support disana Dan Kalau teman-teman Gunakan area Atau level psychology Saya pikir disini Area yang kita Perlu perhatikan Adalah di kisaran 0,48 Dollar Ya Dimana area tersebut Sempat terjadi Retest Beberapa kali Dan sempat Menjadi sebuah area Seperti support Dan resistance Bahkan kalau kita Extend ke samping pun Area tersebut Sama ya Memberikan reaksi Yang cukup positif Harga sempat Tertahan disini Menjadi support 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 Breakdown And then resistance Resistance Dan terakhir Become support Jadi area tersebut Saya pikir adalah Perbatasan Antara buyers Dan sellers Dan sejauh ini Kalau kita lihat Di atasnya Sebenarnya kita bisa Munculkan trend line Ya teman-teman Tapi trend line tersebut Keliatannya baru Di fake out Jadi kita semakin Ter squeeze Antara trend line nya Karena Anda bisa Lihat disini Rejection juga Terjadi lagi Pada close candle Time frame 4 jam Dan saat ini Posisi kita Masih di bawah Trend line nya Makanya saya consider Apa yang terjadi disini Adalah sebatas Fake out saja Tapi Untuk area 0,48 Dollar Saya pikir ini serius Perlu dipertahankan Oleh pergerakan Untuk XRP Jadi kalau kita lihat Jadi kalau kita lihat Saat ini Candle yang terbentuk Cukup sulit Untuk dibaca Karena ini semua Bergantung dari sentimen Yang terjadi Saya rasa Jadi ya Mungkin sebaiknya Untuk XRP sendiri Saya lebih prefer Ngebahas dari perspektif Untuk spot account nya Dan untuk futures nya Mungkin teman-teman Ya bisa dipertimbangkan Seandainya harga Terpulback kembali Ke area demand Yang ada disini Ya mengapa demikian Karena ini kan Initiation nya ya teman-teman Menyebabkan XRP mengalami Rebound yang cukup Signifikan Jadi kalau misalkan Kita lihat disini Ini sebenarnya ada area Yang mungkin perlu Dikoreksi terlebih dahulu Dan bisa aja XRP itu kembali Untuk retest terhadap demand Sebelum akhirnya Dia rally lagi Alright Nah itu dia teman-teman ya Untuk 2 update Yang bisa saya sajikan Sajikan lagi ya Udah kayak makanan ya Pada video update kali ini Ya terus terang Yang menurut saya cukup menarik Adalah bagaimana Dogecoin hari ini Keliatannya akan mulai Mencuri perhatian ya Ya Rebound sedang terjadi Konsolidasi bagus Di atas area FIBO 50% Dan ya So far Kita tinggal menunggu Pullback nya saja Kalau pullback nya oke Ya mungkin bisa jadi Pertimbangan untuk Entry pada Dogecoin Atau Buat teman-teman yang agresif Mau sedikit lebih spekulatif Ya mungkin Lebih adrenalinnya Supaya lebih terpacu Ya kembali lagi lah Ke keputusan masing-masing Alright So I think that's it everybody Untuk update saya Seputaran XRP dan juga Cardano Mudah-mudahan Informasi yang saya sampaikan Disini bisa bermanfaat Buat teman-teman sekalian Sampai ketemu lagi Di update berikutnya God bless semuanya And I'll see you guys again In the next update Cheers guys Bye bye